oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya tofan di global 1 channel oke teman teman kali ini akan memberikan tutorial cara masang tci yang jenis ini ya teman teman buat teman teman yang gak tau cara pasangnya ini gampang banget cara pemasangannya nanti akan saya tunjukkan tutorial cara pemasangannya dan sebelum dipasang kita akan tunjukin perbedaannya sebelum dipakai tci dan sesudah dipakai tci nah sebelum dipakai tci ya teman teman nah sebelum dipakai tci dia ini agak susah di starter karena dia karena disini saya masih menggunakan resistor bawaan dia ada di koilnya nah jadi ini memang susah di starter ya teman teman kalau awal awal kalau sebelum pake tci ini awal awalnya susah di starter ya nah nah kayak gitu ya jadi agak susah di starter karena dia ini kan saya masih menggunakan resistor ya nah agak lama dia diputar gini lama baru dia dia bisa nyala nah kenapa dia agak susah di starter karena apinya kecil ya jadi sebelum pake tci itu dia apinya kecil dan tentu saja tarikannya ini agak lemot ya jadi saya akan memasang tci yang ini guys nah buat teman teman yang pengen beli ini saya tuliskan link pembelinya di kolom deskripsi ya enak banget pake tci guys ya karena sudah pake sebelumnya di mobil yang sudah saya jual tarikannya lebih enteng dan platina itu lebih awet gak gampang ngupil atau gak usah di setel-setel lagi ya sekali setel bisa untuk selamanya guys nah disini juga enaknya sudah disertakan cara pemasangannya ya nah jadi kayak gini nah disini nah cara pasangnya untuk mobil platina ya tambahkan kabel merah tci sebelum resistor atau di kutub air apabila coil tidak menggunakan resistor bisa langsung ke kutub plus coil nah jadi yang merah ini langsung aja kita pasang di bagian positif koilnya ya guys nah positif koil itu ada disini nah kalau gak pake kalau gak pake kalau gak pake kalau gak pake resistor kan dia langsung kesini ya nah jadi karena dia pake resistor jadi kita pasang yang disininya oke jadi kita gabungin aja disini guys nah di kabel di kabel yang merah ini walaupun tadi sebelumnya ada berapa banyak kabel disini kalian pasang aja jadi jangan diambil yang lainnya tetep kalau gak ada ya langsung aja memang biasanya gak ada jamperan kalau ada jamperan kalian pasang disini aja langsung jadi jangan pernah ambil yang ada dari positif ini ya jadi ini biarkan aja nah terus kita pasang yang kabel hitam kabel hitam itu ke ground nah jadi kalian pasang di sembarang tempat ya ini ada bekasnya ground ini ya ini nah ini kan nyambung ke ground sini ya ke body kita sambung aja yang ini ke ground oke selanjutnya kabel hijau ini kita masukkan ke dalam sana dulu jadi ini langsung kita pasang di delko nya ya teman teman jadi kita masukkan dulu ke sana nah kita pindah ke sebelah sini nah disini kita ketemu dengan yang namanya kondensor ya jadi disini ada yang namanya kondensor ini kita copot aja jadi kita gak usah menggunakan kondensor lagi ya kondensor kita gak pakai lagi jadi cukup disolasi aja ujungnya itu udah gak masalah ya terus yang hijau kita gantinya pasang disini nah jadi kayak gini ya guys ini kondensornya kita lepas dan kita simpan di dashboard aja jadi sewaktu-waktu kalau TCI nya belum masalah ini kita bisa pasang lagi di jalan jadi kita tetep bisa jalan nah jadi yang hijau itu langsung cuma disini aja sendiri ya nah terakhir yang kuning yang kuning ini berada disini jadi ini adalah kutub negatif coil jadi ini kita langsung aja kita copot yang bagian negatifnya ini kita ganti dengan kabel kuning guys oke jadi cara pemasangannya gampang banget ya teman teman bisa praktekkan sendiri di rumah dan jika tidak masih dengan cara ini tidak nyala ini karena produksinya saya beli ini orangnya itu amanah banget jadi teman teman bisa di video kan dan nanti bisa dibantu kalau enggak tetap enggak bisa akan di retur jadi makanya teman teman jangan salah beli kalau bisa beli yang saya rekomendasikan yang saya rekomendasikan itu linknya ada di deskripsi jadi tinggal di klik aja ya nah jadi yang kuning sudah terpasang ya guys yang kuning ini di sini ini bekasnya yang dari kuning tadi ini kita ambil itu ada kondensornya ya nah ini ada kondensornya nah ini kebetulan kondensornya saya kasih dua memang biar lebih stabil nah sekarang kalau sudah ada TCI kita enggak pakai kondensor lagi dan memang kelihatannya semeraut dan membingungkan tapi teman teman kalau bisa dilakukan satu-satu itu enggak enggak bakalan bingung ya jadi kita akan nah oke teman teman sebelum kita rapikan kita tes dia nyala apa enggaknya jadi sudah sesuai dengan instruksi yang ada di box tadi di sini ya nah sudah sesuai dengan instruksi di kardusnya sekarang kita nyalakan ya nah jadi kerasa banget dia itu starternya lebih cepat ya enggak perlu lama lagi ya biasanya sebelum saya pakai TCI itu dia karena itu ada resistor jadi dia itu sulit hidup ya guys jadi kalau sekarang ini dengan adanya TCI ini nyala ya itu lebih gampang ya jadi cukup di starter sekali dia langsung nyala nah nah oke tadi review sekaligus pemasangan TCI ini merek merek apa ini ya JCK ya dengan harga Rp 152.000 buat teman teman yang pengen kayak gini jadi saya sengaja milih yang kayak gini karena bodinya ini bukan plastik ya jadi lebih tahan panas karena ini benar-benar aluminium ya jadi menyerap panas buat teman teman yang pengen yang model kayak gini harganya Rp 152.000 dan link pembelinya saya tuliskan di kolom deskripsi oke sementara sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video kita berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati